Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Buat semuanya ya Selamat menunaikan Semoga puasa di 15 hari ini Sudah masuk pun hutan Semua Masih bertahan Semoga menjadi berkah Oke Kali saya ini Melanjutkan Melanjutkan Mio Solgiti yang kemarin Yang motornya Tiba-tiba mati Pada saat di jalan ya Kemarin Untuk Bagian bendic stutter Terus saya jumper ya Di bagian sini Ya Nah sekarang sudah saya lepas Jadi di bagian Warna kabel Biru Strip hijau ini Itu jalur dari Switch standar samping Ya Switch standar samping Ini Ini pemutus Kabel setruk Buat warna coklat Dan ternyata Dan ternyata Disini Kabel warna coklatnya Ini bermasalah Dan Tidak ada Listriknya Atau Strumnya ya Yang seharusnya Dikontak itu Langsung Menyala Mengalirkan listrik Di bagian coklat Dan mengalir Lari ke bagian Warna Biru Strip hijau Lalu Masuk ke bagian Bendic stutter Dan bendic stutter Keluar Ke bagian Kabel warna Biru Strip putih Lalu terbagi Ke bagian Tombol stutter Tombol stutter Dibagi Ke sweet Rem Diputus Lagi Jadi Pada saat Stutter Tanpa Memencet Rem Dia tidak akan Nyala Jadi Dibagi Tombol stutter Sweet Rem Lalu ke Bagian Bendic Nah Jadi Di bagian Bendic Ini Tidak ada Aliran Tidak ada Aliran Listriknya Guys Yang berwarna Coklat Ternyata Di bagian Kabel Sini Pembaginya Putus Ya Sekarang Sudah Saya Apa namanya Sudah Saya Satukan Atau Saya Sambung Dan Isolasi Ternyata Berhasil Oke Selanjutnya Kita coba Ya Kita coba Ini Sweet Rem Rem Saya Pencet Dulu Kita coba Kita coba Kita coba Lihat Sudah ada Pengapian Sudah ada pengapiannya Jadi kerusakannya Ada pada Kabel Kabel yang terputus Padahal Seharusnya Minimal Ada Pemberitahuan Dari kode mil Yang diatas Tapi Ternyata Ternyata Tidak ada Jadi Ini adalah Salah satu Ilmu Ya Ataupun Salah satu Asah otak Buat kita Buat saya Pribadi Oke Itu saja Dari saya Terima kasih Semoga Penjelasan Dari penyebab Motor Mio Sol Mati ini Sol GT 125 Mati ini Ternyata Ada pada Kabel Koslet Ataupun Terbilang Putus Itu saja Dari saya Terima kasih Ya Semoga Bermanfaat Dan Selamat Menunaikan Ibaratku Kuasa Sampai Tuntais Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh